Intro Halo Sobat Historia Ada yang tau Onigiri? Anime? Atau kenal sama Doraemon? Mereka semua dari mana ya? Ya betul, sekali mereka berasal dari Jepang Tapi bagaimana sih ceritanya mereka bisa sampai ke Indonesia? Yuk Markitel, mari kita telusuri kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia Sebelum kita bahas, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yakni bagaimana Jepang hadir ke Indonesia dengan kekuatan besarnya dan mengalahkan sekutu serta melakukan simpati kepada rakyat Indonesia Dimulai dari peristiwa abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan Sogun Ingat, ini bukan motor Sogun Melainkan panglima tertinggi pasukan ekspedisi orang Jepang atau yang dikenal dengan Sogun Saitai Sogun Dengan runtuhnya Sogun dan digantikan Kaisar Meiji Jepang yang semula menutup diri dari pengaruh asing berubah menjadi terbuka terhadap segala bentuk kehadiran asing bahkan restorasi Meiji menjadi titik balik dimana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan kuat militernya serta berdampak besar pada industrialisasi di Jepang Jepang bangkit pada tahun 1905 dan tumbuh menjadi kekuatan baru dan pada tahun tersebut Jepang berkeinginan menjadi negara imperialis dan memutuskan pencarian sumber daya minyak di Asia Tenggara Asia Selatan Namun Jepang harus melewati kekuatan besar yaitu Amerika Serikat Dengan kesadaran pihak Amerika Serikat gak seneng nih kalau Jepang maju begitu pesat dan cepat ekspansi ke wilayah tetangga seperti Manchuria, Peking yang berada di Tiongkok Alhasil Amerika Serikat pada tahun 1935 melalui Kongres Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Franklin Roosevelt untuk mengesahkan undang-undang netralitas untuk melarang atau bahasa kerennya embargo penjualan minyak untuk Jepang pada tahun 1941 Dengan keputusan tersebut Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 dengan semangat kamikaze yaitu sebuah misi militer dengan pesawat tempur untuk menabrakan diri ke kapal lawan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii dengan tujuan melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang menjadi ganjalan selanjutnya bagi Jepang untuk ekspansi di Asia Tenggara Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 1984 karya Marwati Junet dan Nugroho Notosutanto Jepang pertama kalinya menginjakan kakinya di Tanah Tarakan, Kalimantan Utara yang mana pada masa itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia melihat serangan Jepang itu yang gencar membuat pihak sekutu tidak tinggal diam sekutu kemudian membentuk abdakon Amerika, British, Dutch, Australia, Komen yang dipimpin oleh General Archibald Percival Wevel namun kekuatan gabungan sekutu ini nyatanya tak mampu mengalahkan militer Jepang dan kalah telak pada pertempuran di Laut Jawa Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang mendarat di 3 titik Pulau Jawa yaitu di Teluk Banten Indramayu dan Bojonegoro 4 hari kemudian tepatnya tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang alhasil Jepang menduduki wilayah strategis di Pulau Jawa dan Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dan menyerahkan kekuasanya penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada Jepang dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat melalui upacara dan melalui perjanjian Kalijati kemenangan Jepang atas sekutu dan Belanda disambut dengan sorak gembira oleh rakyat Indonesia berabad-abad sebelumnya sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya nah ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa akan ada penolong untuk membebaskan atas penindasan dari orang-orang kulit putih ditambah lagi Jepang juga mengklaim dirinya sebagai saudara tua yang datang untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dengan semboyan 3A yakni Jepang Cahaya Asia Jepang Pelindung Asia Jepang Pemimpin Asia demikian pembelajaran hari ini tentang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia selanjutnya selamat Anda mengerjakan kuis yang ada di fitur yang telah disediakan dan melanjutkan refleksi atas pembelajaran hari ini pada fitur yang telah disediakan pula nah mari kita belajar dengan penuh semangat serta merdeka belajar yang telah disediakan berikutnya Terima kasih.